Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Menjadi orang kesen yang kuat Siap melangkah di tahun baru Haleluya Dunia dimana kita berada sekarang ini diwarnai oleh hal-hal yang menggoda dan yang dapat melemahkan iman kita Karena itu jadilah orang kesen yang kuat yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 firman Tuhan berkata Sebab itu hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Jadilah kuat Saudara dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata Endinamo Endinamo artinya harus terus menerus diberi kekuatan oleh Allah Dan kata kuat disini juga adalah Karena kasih karunia Allah Bukan karena kita kuat dengan kekuatan kita sendiri Tetapi karena kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah yang kuat Pada saat ini saya ingin membagikan 3 kemendaran bagaimana supaya kita bisa menjadi orang kesen yang kuat yang diajarkan oleh firman Tuhan saat kita melangkah di tahun yang baru ini Yang pertama kita harus menjadi orang kesen yang kuat Karena taat kepada kebenaran firman Tuhan Dalam Yosua 1 ayat 6-8 Firman Tuhan berkata Saudara firman Tuhan kepada Yosua dan juga kepada kita Saudaraku pastinya Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini tetapi renungkanlah ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Puji Tuhan Yosua saudaraku menjadi kuat dan teguh dalam Tuhan saat memimpin bangsa Israel menuju negeri perjanjian karena Yosua taat kepada firman Tuhan Yosua memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam sehingga perjalanannya menjadi berhasil menjadi berhasil dan beruntung jadi saudara kita sebagai orang kesen yang kuat kita menjadi orang Kristen yang teguh, yang kokoh saudara saat menghadapi tantangan di dunia ini dengan segala macam godaan dan hawa nafsunya saudara dari kuasa jahat, dari dunia ini bila kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan taat kepada firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam sehingga perjalanan kita menjadi berhasil dan beruntung saudara jadi saat kita sebentar lagi memasuki tahun yang baru janganlah takut jangan khawatir saudara bila kita taat kepada firman Tuhan melakukan firman Tuhan merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara kita akan dapat menghadapi tantangan apapun di tahun yang baru dan kebenaran yang kedua saudara kita dapat menjadi orang Kristen yang kuat karena penyertaan Tuhan yang kuat haleluya Joshua 1 ayat 9 berkata bukankah telah ku perintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kecut dan tawan hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi puji Tuhan saudara Joshua menjadi seorang ambat Tuhan yang kuat dan teguh karena penyertaan Tuhan saudaraku demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen yang bersungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan akan menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh yang tidak kecut dan tidak tawar hati saudara sebab apa? Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi kemanapun kita melangkah di tahun yang baru jadi percayalah sungguh-sungguh itu kuncinya saudara Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedektik pun karena dia adalah Immanuel yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Allah yang menyertai kita saat kita melangkah saat kita bekerja saat kita kemanapun kita pergi percayalah kita menjadi orang Kristen yang kuat saat kita sungguh-sungguh saudaraku entah hati firman Tuhan dan kebenaran yang ketiga kita dapat menjadi orang Kristen yang kuat karena kita selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Markus 14 ayat 38 berkata berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan sebab roh memang penurut tetapi daging lemah saat Tuhan Yesus ada di Taman Getsemane saudara ini konteksnya dia akan ditangkap akan disalibkan saudara Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya yang menyertai dia untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan karena daging lemah nah saudara hidup kita dikeliling oleh bermacam-macam pencobaan saudara baik di dunia ini dari hawa nafsu sendiri dari kuasa iblis yang berkeliling meraung-raung saudara mencari orang yang dapat ditelannya supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa sehingga kita tidak jatuh saudara dalam pencobaan jadi saudara inilah tiga kebenaran bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat yang diajarkan oleh firman Tuhan yang pertama saudara kita dapat menjadi orang Kristen yang kuat karena taat kepada kebenaran firman Tuhan yang kedua kita dapat menjadi orang Kristen yang kuat karena penyertaan Tuhan Immanuel Allah yang menyertai kita saudara dan yang ketiga kita menjadi orang Kristen yang kuat saat kita memasuki tahun baru ini saudara karena selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa kepada Tuhan mari saudara ku jangan malas berdoa kita berjaga-jaga dan berdoa kita menjadi orang Kristen yang kuat 2 Timotius 2 ayat 1 saya bacakan lagi sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus amin saudara ku marilah kita menjadi orang kesen yang kuat mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus kami kami mau menjadi orang kesen yang kuat karena kami mentah hati firmanmu kami tahu kau menyertai kami Tuhan dan kami mau terus berjaga-jaga dan setia senantiasa di dalam berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus sekali lagi kalau kita diberkati oleh morning spirit ini jangan lupa klik like subscribe bunyikan loncengnya berikan komen dan bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi